Di video kali ini, aku masih cobain Kera, tetapi kali ini di deck Thanos. Seperti yang kita ketahui, batu-batu Thanos ini sangat rentan terhadap Killmonger. Dan Kera disini bisa kita manfaatin untuk ngelindungi kartu 1 cost dari Killmonger. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, Eko Tengah bagus ya kalau dia mainin Miss Marvel. Aku bakal mainin 2 kartu ini dulu. Oh, dia main di kiri. Apa tuh? Zabu ya. Sayang banget, Eko-nya nggak kena. Ah, Kelintar kanan. Aku belum dapet reality ya, sayang banget tuh. Aku bakal Kera dulu deh. Siapa tau dia langsung Killmonger nih. Miss Marvel ya. Oke, Zabu. Aku ada Mobius. Lumayan nih, berganggu. Dan aku bakal mainin 2 kartu ini. Abis ini bisa nih. Miss Blue Marvel sama 1 cost. Oh, Lady Shift. Ah, Black Knight ternyata. Kalau dia Ghost Rider, dia bisa tarik 2 kartu ini ya, ke kiri. Bakal jadi penuh tuh. Tapi kalau dia beneran kayak gitu, ini 7. Dia itu bakal 15. 15-22. Ah, aku nggak bisa sih buat menangin. Nggak ada kartu yang besar nih buat di kiri. Tapi aku bakal kayak gini dulu. Kalau dia beneran Ghost Rider kiri, bisalah 1 kartu aku geser ke kanan. Ah, Ghost Rider tengah ternyata. Kartu aku jadi nggak bisa ditarik ya sama grade sentral. Rugi nih. Wah, Infinau. Besar tuh. Gimana cara aku buat menang deh? Dia pasti geser salah satu kartu besarnya ke kiri. Ini... Bakal dobelin Blue Marvel. Kalau aku fokusin gini... Apakah bisa? Wah, apa aja tuh kanan? Oh, cukup ya. Cukup kan? Oh. Bedanya tipis-tipis banget lagi. Kiri sepoin. Kanannya cuma 2 poin. Riketi kiri ya. Aku bakal... Taruh Nebula di kanan dulu. Kita Echo dan Space Stone di kanan. Apa tuh? Kalau kartu ongoing aku nyesel sih taruh Echo di tengah. Ah, gabung. Apa harusnya taruh Nebula di tengah ya biar berpancing? Oh, ada Mobius. Oke. Gladiator. Tarik kartu yang besar. Timestone. Tapi bagus sih. Aku jadi punya 5 energi nih nanti. Uh, bisa Dino tuh. Tapi dia Zabu ya. Bisa kena sangki nih kalau aku langsung taruh Dino. Jadi aku bakal... Bloom Marvel di tengah dulu. Oh, kiri. Atuma. Dia udah siap korbanin Atuma ya. Aku... Ah, nice. Ada Kera. Berarti aku bakal gini. Jadi batunya gak bakal hancur tuh. Bagus kan? Bagus. Oh. Ah, dia ada armor. Shadow King. Nebula aku di reset. Gimana nih? Aku bisa nih ganti Tron Room. Ini kalau aku ganti Tron Room dia 14 power. Aku 12. Eh, 11. Kalau dia gak main di sini, Nebula bisa nambah sih. Bakal jadi 13 nih power aku. Kalau dia gak taruh kartu tapi. Dino di kiri. 7 power. 8. 10. Kurang. Kalau ini. Dan ini. 3 kartu. 6. 7. 3. 6. 9. 10. 10 power. Dino di kiri aja deh. Dino kiri dan aku bakal gantri Tron Room nih. Siapa tau dia gak tambah kartu lagi di kanan. Oh. Apa tuh tengah? Sakar. Oke. Kayaknya menang nih. Oke. Menang sepoin-sepoin ya. Kartu yang dikiri. dihancurin bakal dihidupkan di sini lagi. Apakah mau aku korbanin nih space stone? Dia bisa jadi main. Deck Junk sih. Space stone kanan aja dulu. Eko. Oke. Aku bakal gini aja dulu. Enggak. Eko tengah. Oh. Werewolf. Kera bisa buat lindungin kartu 1 cost nih. Kalau aku taruh di kiri. Kayak gini. Lumayan gak sih? Tapi ini juga bisa dia manfaatin ya. Karena ini kalau dia terus-terusan main di sini cuma jadi satu power nih. Spider-Ham kena Thanos oke. Aku bakal... Langsung kazar. Eh. Endman lebih besar. Sama aja sih. Eh enggak. Endman lebih besar ya. Ini bakal jadi 4. Ditambah kazar. 5 power. Di akhirnya palingan aku ngeblok atau enggak spektrum. Enchantress. Dia enchantress soul stone aku. Wah. Itu werewolf besar ya. Tapi itu berarti werewolfnya gak bisa ke kanan lagi tuh. Kalau dia mainin... Oh. Foodnya balik lagi. Karena failure of the hand ya. Berarti werewolfnya gak bisa ke tengah nih. Kalau dia mainin on reveal di kiri, werewolfnya bakal ke kiri. Dia punya demon ya. Bisa gak sih aku menangin kanan? Gak bisa ya. Kurang nih. Kalau ini cuma tambah 25. Kalau dia demon dan sesuatu. Tapi kalau seandainya dia gak mainin yang on reveal. Dan cuma taruh demon disini. Aku kalah juga ya. Aku cuma bisa mainin satu kartu nih. Demon di tengah itu 14. Ini cuma jadi 11. Kayaknya kalah deh. Ah. Kalah ya. Eh. Oh enggak. Menang. Oke. Dream Dimension ya. Kayaknya langsung aku ubah aja nih. Uff. Uff. Jadi castle. Lumayan. Dapat satu energi. On May. Aku bakal kasih buffnya ke end man. Dan mainin soul stone-nya di kiri. Lumayan nih. Udah ada dua kartu ongoing. Bisa aku buff pake spectrum. Loh. Ah. End man-nya ke kanan dong. Uff. Collector. Apakah dia main Loki? Ah. Bifrost ya. Kartu-kartu bakal kegeser nih. Apakah aku tarik aja nih end man? Biar jadi penuh. Tarik aja deh. Aku juga masih bisa ngebuff nih. Kalau kurang. Ada blue marvel sama spectrum. Uff. Dia gak mau kontes castle blackstone. Blade. Ah. Board ya. Yaudah. Berarti. Kita snack. Ini percuma ya sebenarnya. Aku tarik. Bakal kegeser juga sama bifrost. Jadi kayaknya aku biarin aja nih end man. Lumayan nih. Buat kontes kanan. Atau jangan-jangan dia deck discard ya. Bisa jadi sih. Soalnya ini collector. Bisa juga sih buat deck discard. Wah dia nge-snap dong. Aku. Mainin blue marvel sekiri sih yang paling bagus ini. Semuanya bisa kena buff. Apakah dia bakal mainin modok? Apa tuh? Wah morbius ya. Aku punya 7 energi. Blob besar sih ini. Bagus banget nih buat kontes tengah. Kayak gini palingan. End man bakal dapet plus 3 lagi. Ini mind stone bakal jadi 2. Berarti tambah 5 power. 5 power 18. Sekarang juga aku masih unggul 2 lokasi. Ini blob bisa lah buat kontes morbius. Kalaupun dia modok. Dracula. Dan Chavez. Oke. I am reborn. Oke. Big house. Big house. Kalau aku punya beberapa batu. Nggak terlalu masalah ya ini. Oke. Sunspot ya. Apakah lawan main deck HE? Kalau dia main deck HE. Aku ada mobius nih. Bisa lah itu buat ganggu dia. Bisa gangguin si hook dia. Ah. Stock tower. Atau mobius langsung ya. Mobius langsung. Habis itu. Baru mainin 3 kartu ini. Atau mau nebula langsung nih. Nebula. Ant-Man. Dan baru nanti mobius. Jangan deh. Langsung mobius aja. Oh. Electro. Deck ram ternyata. Oke. Kita mainin 3 kartu ini. Walaupun ini sayang ya sebenernya. Start tower diganti. Tapi yaudahlah. Jadi shadow land. Dan. Oh. Kera. Ini aku dapet juga sih Kera. Tapi aku rasa dia gak bakal main killmonger. Karena ada sunspot nih. Jadi aku bakal turunin blue marvel aja di tengah. Magneto. Gak tarik apa-apa. Sekarang. Apa bagusnya? Apakah aku spectrum aja di tengah? Atau blob? Blob lebih besar sih. Tapi sandainya kalau dia zola. Eh gak bisa ya. Ini Kera nih. Gak bisa dihancurin. Dia antara main blob atau gak liot nih. Kalau dia Dr. Doom. Gak cukup kan. Blob aku. 16. 16.20. Gak terlalu besar sih. Oh. Taskmaster. Oke. The pick. Astaga. Oh no. Kera. Dimana kamu? C'mon lah Kera. Oh. Langsung dia makan. Oke. Kera dapet. Tapi dia ya refill duluan. Kalau dia langsung kill monger. Ancur juga deh. Tapi. Semoga aja dia gak langsung kill monger deh. Oh. Green Goblin. Ini aku cuman bisa mainin dua batu ini ya. Power Stone aku bakal sembunyiin. Space Stone aku mau tarik kartu. Oke. Aku bakal blue marvel di tengah dulu. Kita sembunyiin. Apakah ini bot? Atau bukan? Ada kemungkinan bot sih. Ini di tengah udah 4 power. 5 power ya. Aku bakal taruh dino di kanan dulu. Dino di kanan dan fallstone tengah nih. Oke. Blok. Buat kontes kiri. Dan end man taruh di kanan. Walaupun dino jadi dikurangin 4 power ya. Berarti dino nya 9 power nih. Tapi masih ada blue marvel. Jadi bakal ditambah 4 lagi tuh. Oh. Dia sore. Baiklah. Untuk video kali ini sampai disini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.